Maaf nih, saya kelupaan. Saya sering ngebahas produk digital, saya sering ngebahas affiliate marketing. Tapi saya sering lupa, bahkan baru ingat di video ini juga bahwa saya belum ngebahas ya. Sebaiknya TikTok affiliate atau TikTok seller nih. Enaknya yang mana? Kalau ngomong enak jelas, enaknya jadi seller ya. Punya produk sendiri, margin profit lebih gede, dan lain-lainnya. Tapi kalau ngomong tanggung jawab, jelas jadi affiliate lebih enak. Kenapa? Nggak ikut bikin produk, nggak ikut ngeluarin modal buat bikin produknya, tanggung jawab dengan produknya, nggak perlu. Tapi di sini kita bukan ngomong enak, tapi ngomong yang terbaik. Kalau memang posisimu saat ini nggak punya modal, atau modalnya kecil nih, atau menipis, jadi affiliate aja dulu. Kumpulin income-nya, kumpulin duitnya, kumpulin komisinya. Sampai kamu punya duit, punya reward, punya prestasi, punya sebuah kekuatan di mana akunmu sudah semakin besar, baru deh kamu bikin produk sendiri, kamu ngeluarin cost untuk produksinya, kamu bikin strategi marketingnya, jualan produknya, jadi seller di TikTok. Jadi, kalau memang posisinya di sini, kamu tidak punya modal kurang lebih seperti itu. Tapi kalau posisinya kamu sekarang sudah punya modal nih, lumayan gede, kamu sudah punya bisnis di bidang lain, misalkan, hajar aja di TikTok seller duluan. Apalagi memang produkmu itu cocok untuk dijual di TikTok. Langsung aja action. Selamat menikmati.